Setelah viral karena sempat terlibat drama dengan sebuah brand yang katanya jawara, Infinix Indonesia belum lama ini meluncurkan video menarik di akun Instagram resminya. Sebuah video yang menunjukkan kehebatan Infinix Hot 10S dengan balutan nuansa game fighting klasik ala Street Fighter. Untuk Infinix diwakili robot petarung berwarna hijau dengan nama InBot Hot 10S. Jujur, bentuknya nggak keren-keren amat sih robotnya, cuma kelihatan kuat banget dia. Atau mungkin lawannya yang emang sengaja dibikin lemah kali. Nah, untuk karakter lawannya kalian coba lihat, bentuknya tuh kayak monster jelek berwarna kuning yang tidak berdaya saat dihajar oleh karakter Infinix. Sempat sekali aja nyerang ngeluarin api yang nggak ada gunanya sama sekali sih. Dan monster tersebut pun berakhir dengan jatuh terkapar di air comberan. Sekilas, nggak ada yang aneh dengan video kreatif dari Infinix tersebut. Cuma jujur, Technorader merasa ada yang ganjil, makanya ingin menanyakan pendapat kalian. Kira-kira apa video ini hanya sekedar ingin menunjukkan kehebatan Infinix Hot 10S? Dan cukup sampai di situ aja? Atau mungkinkah ada pesan tersembunyi yang ingin disampaikan oleh Infinix melalui video tersebut? Misalnya nih, mungkin nggak sih kalau monster yang dihajar hingga jatuh terjerembab ke air comberan tersebut, mewakili suatu hal. Berikut adalah bahan analisa cocokologi karakter monster tersebut untuk kalian amati. Analisa pertama, ada huruf M di jidat monsternya. Sekilas juga terlihat seperti ada angka 3 tersamar di sisi monster. Dan monsternya berwarna kuning. Kalau dirangkum jadi ketemu ini, M3 kuning. M3 yellow. Kira-kira apa maksudnya? Kemudian, analisa kedua bentuk monsternya mirip-mirip kayak gabungan dari dua hewan. Mungkin campuran dari macan dan burung apalagi tuh. Nah, kebetulan Technorider nggak sengaja ketemu gambar The Beast and the Phoenix yang kesimpan di laptop. Udah lupa juga sih dulu nemu gambar ini di mana. Tapi jujur, monster ini kalau dilihat-lihat sekilas kok kayak mirip-mirip gabungan keduanya ya. Gimana pendapat kalian? Lanjut ke analisa terakhir. Nama monsternya itu Mionster. Mungkinkah ini cuma tipe jadi ada huruf I-nya sehingga tertulis Mionster? Karena logikanya kalau nggak pakai huruf I, pasti hanya akan tertulis monster. Dan itu sudah sangat tepat. Ataukah memang monsternya itu sengaja diberi nama Mionster? Pakai huruf I setelah huruf M. Apakah kalian mengenali sesuatu yang identik dengan M dan I? M. Oke, jadi dari Mionster ini Technorider menemukan M3 kuning, The Beast and the Phoenix, serta tulisan M. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Apa semua petunjuk ini ada hubungannya satu sama lain? Dan mungkinkah memang ada pesan tersembunyi mengenai sosok monster yang dihajar oleh karakter Infinix sampai jatuh ke air comberan? Ataukah bagi kalian video super kreatif ini murni dibuat hanya untuk menunjukkan kehebatan Infinix Hot 10S tanpa ada yang harus tersinggung di sana? Ayo kita ngobrol santai di kolom komentar. Kira-kira bagaimana menurut kalian?